Halo guys, kalian pernah gak sih ngerasain di posisi penampilan kayak begini? Kalo iya, I know your feeling Aku bukannya ngejas orang-orang yang penampilannya kayak gitu ya Tapi aku juga gak mau nafik kalo in real life Orang-orang yang penampilannya glowing itu pasti punya privilege lebih Simpelnya aja nih ya, cara memperlakukannya pasti beda Cara orang pandang jadi beda Bahkan soal urusan cinta pun pasti beda Aduh, jadi curhat kan? Tapi ya, karena aku pernah ngerasain pasang suruh sampe kondisi kulit aku di trik sekarang Itu mau validasi kalo sebenernya semua orang itu cantik Tapi nih, tapi, untuk achieve glow up Si orang butuh ngeluarin effort yang berbeda-beda Kalian setuju gak? Makanya nih buat kalian yang lagi nonton video ini dan pengen glow up Aku bakalan share beberapa tips yang bisa kalian lakuin sehari-hari Simpel banget dan aku bakalan coba untuk urutin berdasarkan impact yang paling powerful ya So here we go! Yang pertama nih, minum air putih minimal 2 liter sehari Simpel banget kan? Mungkin kalian pikir, ah itu kayak kebiasaan klise deh Tapi beneran guys, sengaruh itu Kalo buat aku ya, minum air putih itu tatanya lebih tinggi dibandingkan rutin pake skincare Kenapa? Karena itu bakalan ngaruh ke produksi minyak Kalo kulit kalian dehidrasi, kulit bakalan ngasih sinyal untuk memproduksi minyak lebih banyak Nah, kalo udah minyak berlebih nih, ujung-ujungnya bisa menyebab pori-pori Dan disitulah sarang bakteri yang bisa memicu timbulnya jerawat Gak cuma itu aja guys, kalian tau gak sih? Kulit yang over oil itu bisa bikin penampilan kulit jadi lebih kusam Makanya nih, kalo kalian ngerasa udah rutin pake skincare pencerah Tapi ngerasa kok gak ngaruh ya, kulit tetep pusam Jangan salahin skincarenya dulu guys Coba kalian cek apakah kulit kalian dehidrasi atau enggak Yang kedua nih, wajib pake sunscreen setiap hari Jangan nunggu nanti-nanti kayak Nanti deh kalo udah kuliah, nanti deh kalo udah kerja Hello guys! Melasma gak ngeliat umur Jujur ya, aku pernah ngalamin melasma itu sejak SD Kalian tau gak sih? Kayak banyak banget bercak-bercak coklat di area bawah hidung sini Sampai pipi belah sini Dan kalian tau gak sih ilangnya kapan? Mungkin sekitar 3 atau 4 tahun lalu semenjak aku mulai terjur di dunia beauty Dan mulai rajin pake skincare terus treatment laser ke klinik Jangan sampe deh guys kalian punya pengalaman kayak aku Karena ngilangin melasma itu berkali-kali lipat lebih susah dibandingkan menghilangkan si bekas jilawat yang ngebandel Lanjutnya yang ketiga, double cleansing Uh ini wajib banget Kalo misalnya pagi, it's okay lah ya Cuma pake facial wash aja Tapi kalo udah memasuki malem nih Mau pake makeup atau enggak Double cleansing is mask Facial wash aja gak cukup Mungkin kalian bisa coba cara aku ya Kalo misalnya aku lagi gak makeupan Biasanya aku double cleansing pake micellar router Baru di follow up sama si facial wash Tapi kalo misalnya lagi makeupan Aku pasti pake cleansing balm dulu Baru di follow up sama facial wash Yang keempat nih Rutin pake skincare Terus jangan lupa nih Masukin regimen brightening Jangan cuma fokus untuk melembabkan aja Cegah jerawat Anti-aging Inget ya kulit itu butuh balancing Jadi pastinya mereka juga butuh nutrisi Biar kulit itu gak kusam Nah karena kondisi kulit aku kan cenderung sensitif ya Jadi ingredients nomor satu yang jadi besti aku nih Untuk brightening gak kan jauh-jauh dari niacinamide Vitamin C sih udah urutan kesekian deh Di prioritas kulit aku Dan belakangan ini aku lagi suka banget Pake pomade granite series dari Glee to Glow ini Sebagai daily skincare Kayaknya udah masuk bulan kedua deh So far dia efektif loh untuk mencerahkan Walaupun harganya affordable Tapi emang gak instant ya Butuh proses tapi progressnya tuh berasa Dan yang paling penting ya Selama aku cobain Dia tuh gak ngasih sensasi cekat-ceki sama sekali Pokoknya kayak nyaman aja gitu loh Di kulit aku yang cenderung sensitif Ini aku sambil siap tipis-tipis aja deh ke kalian Pertama untuk cleansernya Dia tuh tipikal gel Tapi busanya tuh lembut Gak bakalan bikin kulit ketarik Karena dia tuh gak pake SLS sama sekali Malahan ya after bilasnya tuh kulit berasa bersih Lembab dan juga fresh Kalian paham gak sih Sensasi freshnya itu berasa kayak kulit Jadi lebih keliatan cerah gitu loh Terus nih power bright serumnya ini Favorit aku diantara semuanya Bener-bener ringan, Paul Tesernya itu watery Gampang nyerepnya juga Terus bahan aktifnya juga cukup potent Karena kandungannya ada 10% yang seremai Jadi bakalan lebih efektif nih Untuk mencerahkan Tapi tetep gentle di kulit Kalo kalian punya masalah bekas jerawat Dia juga bisa ngebantu ngemudarin loh Moisturaisernya juga nih Termasuk multifungsi Karena gak cuma untuk menembapkan aja Tapi bisa ngebantu meratakan warna kulit Karena masih ada kandungan 5% niacinamide-nya Terus finishnya juga aku suka banget Dia tuh tipikal moisturizer yang ringan Efek menembapkannya itu langsung berasa Tapi gak bikin kulit jadi over Kayak kilang minyak gitu loh Kayaknya ini bakalan jadi best option Buat kalian para remaja yang pengen glow up sih Apalagi yang punya masalah kulit kusam Dan juga bekas jerawat Karena kandungannya itu gak neko-neko Jadi bakalan aman untuk dipake sehari-hari Pagi dan juga malem Dan minim iritasi Dan nilai plusnya lagi Mereka itu gentle dan gak ngerusau skin barrier Lanjut ya kita masuk ke poin kelima Investasi ke body care Jangan ke parfum Ngejar biar wangi doang Tapi kulit dada kan percuma kan Jadi menurut aku body lotion itu wajib Dan yang kedua adalah deodoran Tapi ini opsional ya Kalo misalnya kalian punya masalah Bahu badan atau gak keringet berlebih Ayo mulai pake deodoran Tapi kalo misalnya kalian gak punya masalah Bahu badan dan juga keringet Gak pake pun gak masalah Yang kan aku usahain jangan begadang Aku tau sih ini susah guys Karena aku pun tipikal yang Kadang-kadang tidurnya subuh Tapi kalo gak kepepet banget Jangan setiap hari banget begadang ya Kalo aku biasanya ngakalinya 2 hari begadang Dan 2 hari selanjutnya itu jam tidurnya normal Jadi seenggaknya Aku bisa ngasih spare time nih ke metabolisme tubuh Biar mereka tuh bisa bekerja Dan proses regenerasi kulit itu bekerja juga That's all Sebenernya simple kan Cobain deh Mumpung sekarang udah mulai mendekati pergantian tahun kan Yuk guys mulai effort Biar nanti di 2024 kita makin glow up Gak ada ruginya kok Malahan aku yakin kalian pasti bakalan dapet Lebih banyak opportunity dan juga experience seru deh So ya mungkin segitu aja video aku kali ini Semoga ngebantu kalian Dan see you on my next video Bye bye